Setiap orang pastilah memiliki kekhawatiran dan kecemasan. Padahal, ada kalanya hal-hal yang Anda khawatirkan adalah sesuatu yang tidak penting. Jadi, mulailah berhenti mengkhawatirkan banyak hal. Salah satu caranya adalah dengan mengontrol diri Anda sendiri. Jangan biarkan kecemasan dan kekhawatiran menghantui hidup Anda. Buat Anda yang pencemas dan suka khawatir, ini dia lima cara yang bisa dilakukan untuk mengontrol hidup. 1. Kenali kekhawatiran Anda Memahami kapan dan bagaimana kekhawatiran Anda datang adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Dengan mengenali itu semua, maka Anda akan bisa mengalihkannya dengan melakukan tindakan yang produktif. 2. Identifikasi apa perasaan Anda sebenarnya Mampu mendengar apa yang benar-benar diisyaratkan oleh perasaan Anda membutuhkan latihan. Dan terkadang dukungan dari terapis. Sebelum mulai khawatir, cobalah telah lebih dalam apa sebenarnya yang Anda takutkan. Urai satu persatu kekhawatiran Anda 3. Selesaikan kekhawatiran Anda Setelah itu, lakukan identifikasi mengenai apa sesungguhnya yang Anda harapkan dan apa yang Anda inginkan. Dengan begitu, mungkin Anda akan menemukan bahwa ada cara lain untuk menggapai keinginan Anda ketika satu jalan gagal dilakukan. 4. Tentukan tindakan apa yang akan Anda ambil Kadar kekhawatiran setiap orang tentu berbeda-beda, begitu juga dengan tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Kuncinya adalah fokus pada solusi yang paling baik untuk meredakan kecemasan Anda. Disinilah pentingnya mendengarkan dan memikirkan kekhawatiran Anda baik-baik. Jangan gegabah, persepsi yang tidak akurat akan memicu tindakan yang tidak efektif, yang pada gilirannya akan menimbulkan lebih banyak kekhawatiran dan kegelisahan. 5. Lakukan dengan segera Kecemasan dan kekhawatiran yang parah akan menguras energi Anda, membuat Anda menjadi tidak produktif dalam hal apapun. Jadi, segeralah ambil tindakan. Setelah Anda mengidentifikasi sumber kekhawatiran, ambil tindakan yang bisa dilakukan segera. Itulah beberapa tips untuk mengontrol hidup Anda. Semoga bermanfaat.